Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, boleh gak menggugat suami yang tidak memberikan nafkah? Oke, pertanyaan ini banyak diajukan ke saya. Teman-teman semuanya, salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Lahir batin. Apa itu lahir? Lahir itu adalah sandang, pangan, papan. Makanan, tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak. Dan batin adalah ketenangan, kebahagiaan, perlindungan. Nah, kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir batin. Bagaimana kalau suami ini pelit dan dia tidak mau menafkahi istrinya? Saya bahas pelan-pelan, jangan skip video ini. Istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, suami saya pelit, padahal dia ada uangnya. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki-mu, kebutuhan anak perempuan-mu secukupnya. Oke? Nah, jadi kalau dia pelit, boleh ambil uangnya. Tapi ini bukan masalahnya dia pelit. Dia enggak nafkahi sama sekali. Maka teman-teman coba lagi buka buku nikahnya. Bahwa dalam peraturan buku nikah, udah ada loh itu. Bahwa ketika suami tidak menafkahi, istri tidak ridho. Dengan syarat istri tidak ridho, maka istri boleh mengajukan gugatan. Oke? Jadi hukumnya adalah boleh. Nah, tapi kalau teman-teman ridho, itu enggak masalah. Tidak digugat. Tapi perhatikan laki-laki, kalau tidak menafkahi istri, ini berbahaya sekali. Karena kenapa? Karena hukumnya fardu'ain. Maka laki-laki yang tidak bekerja, wajib bekerja. Enggak ada kerja, cari kerja sampai dapat. Jangan malu apapun. Aku yakin teman-teman bisa. Aku support. Insya Allah kita bisa. Nah, teman-teman semuanya, bahkan laki-laki yang belum bisa menafkahi pun dimakruhkan menikah. Misalnya nih, dia sudah tidak bisa menahan nafsunya. Tapi kemudian dia tidak bisa untuk menafkahi istrinya. Lebih baik dia jangan menikah dulu sampai dia punya kerjaan. Sampai dia bisa menafkahi istrinya. Nah, nafsunya gimana? Dia bisa dengan berpuasa dan berolahraga. Begitu hukum Islam memandangnya. Karena saking wajibnya menafkahi istri. Tentu secukupnya. Ya, tidak harus berlebih-lebihan juga. Dan istri kalau sudah dinafkahi, syukuri apa yang diberi. Kalau kurang, sampaikan baik-baik. Kalau lebih, simpan. Jangan mubazir. Suaminya sudah capek-capek cari wak, terus kita mubazir. Akan terus kekurangan dan berada dalam lubang hitam yang sangat kelam. Semoga bermanfaat. Saya yakin teman-teman bisa menemukan kerjaan yang baik. Dan teman-teman bisa lebih bertanggung jawab kepada istri. Kalau itu dilakukan, insya Allah rezeki semakin baik. Kenikmatan apa yang seharusnya didikmati oleh seorang suami. Melainkan menebar senyuman di keluarganya. Semoga bermanfaat. Nelaki di sini, like, share, share video saya ini. Follow channel saya ini dan sampai paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!